Informasi pertama, Saudara Usai dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Hadi Cahyanto langsung bertolak ke Yogyakarta untuk bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubwono ke-10. Hadi Cahyanto mengaku pada pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut, hanya membahas obrolan ringan serta kondisi pasca pemilu 2024. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Jumat malam mengunjungi kediaman Raja Kraton Yogyakarta, juga sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 di Kompleks Kraton Kilen, Kota Yogyakarta. Menaiki mobil berwarna hitam, Hadi Cahyanto yang datang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat langsung masuk untuk menemui Sri Sultan. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup antara Hadi Cahyanto dengan Sultan ini berlangsung hampir 2 jam lamanya. Menurut Hadi Cahyanto, pertemuannya ini hanya untuk Soan atau Silatur Rahmi biasa saja, usai dirinya dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Dirinya menyatakan hanya membahas pembahasan ringan-ringan saja, serta menyinggung isu kondisi pasca pemilu 2024. Dan ini adalah silatur Rahmi biasa, saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam, dan saya mohon doa arstu tentunya kepada Angsor Dalem, kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tetap tentunya kita koordinasi untuk kita jaga dan bertahapkan. Dan kita menunggu pentahapan pemilu, mulai dari pengumuman, sampai dengan nantinya pelantikan presiden dan laki-presiden berpilih, dan saya kira kondisi seperti ini harus tetap dipertahankan. Dan ini bagian dari tanggung jawab seluruh komponen bangsa, supaya pembangunan dan perjalanan ini terus dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Hadi Cahyanto juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan beberapa wejangan dari Sri Sultan, seperti agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas negara untuk terus terjaga dengan lebih baik. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta, melaporkan.